Oke Bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial, mungkin tutorial atau mungkin enggak juga dan kali ini saya ingin memberikan bagaimana cara mengecek kesehatan VGA atau mungkin kesehatan GPU jadi kalau misalnya kalian mau beli VGA second atau mungkin VGA bekas atau mungkin laptop bekas jadi kalian bisa ngecek dulu ya kualitasnya gitu ya, jadi sebelum kalian bertransaksi atau ya terserah gitu ya dan untuk mengeceknya disini saya menggunakan software yang bernama Vuremark ya kalian bisa download di Google, tapi untuk software yang semacam gini ada beberapa juga contohnya 3D Mart dan OCCCT ya kalau nggak salah namanya di Steam kalau misalnya 3D Mart itu bayar dan saya pakai aja yang gratis ya Vuremark dan disini mungkin kalian bisa ke Google untuk mencarinya Vuremark dan disini kalian cari aja yang dari Geeks 3D ya dan disini kalian download gitu ya, ini kalian bisa download download dan setelah download kalian tinggal install gitu ya, dan setelah install disini saya akan membuka ya Vuremark ya, Vuremark disini kita akan buka dan disini, dan disini kita akan exit aja karena ada update disini mungkin nanti saya akan update mungkin ya nanti aja deh ya, dan disini ada beberapa gitu ada beberapa option atau mungkin opsi itu coba disini kita akan lihat setting apa nih oh jadi adanya ada GPU alarmnya kalau misalnya 100, kalau misalnya kalian mau di checklist ya silahkan, cuman disini saya nggak pakai juga sih ya dan disini kalau misalnya kalian mau pakai yang extreme burn in gitu ya, terserah, tapi saya nggak mau merusak PGA saya gitu ya karena ini jujur juga ini juga bisa merusak, nah ini merusaknya kalau terlalu lama gitu ya dipakainya misalnya kalian diemin gitu 2 hari dengan tes kayak begini gitu ya tapi ini belum masuk ke tes ya, disini kita akan, mungkin kita akan oke aja, jadi kita ini biarin aja dan disini kita akan checklist yang fullscreen ini dan disini kita akan resolusinya kita akan ganti sesuai layar yang kalian pakai gitu ya resolusinya misalnya kalau misalnya layar laptop kalian atau mungkin ya layar PC kalian misalnya 1920x1080 ya pakai aja gitu dan disini pakai yang 16x9 ya, disini yang 1920x1080 ya, dan nanti layarnya kalau misalnya kalian mau pakai ya silahkan cuman ya ini kayak semacam benchmark gitu ya untuk makin beratnya dan disini kita akan pilih misalnya yang kedua gitu ya, misalnya disini kita akan GPU stress test gitu ya disini kita akan langsung kita aja kita go gitu ya, nah nanti akan munculnya seperti ini dan kalau misalnya VGA yang mungkin bermasalah atau mungkin VGA yang ya kayak semacam artefak gitu ya yang bekas mining biasanya yang kerjanya terlalu keras, nanti disini tuh ini gambarnya gak akan semulus ini pak ya jadi gambarnya tuh kayak ada kedip-kedip gitu, flashing, blink, dan yang lain-lainnya gitu ya jadi ya itu memang sangat-sangat mengganggu gitu ya, kalau misalnya kayak gitu ya berarti mungkin harus ganti VGA, dan kalau misalnya ya itu tadi, kalau misalnya kalian mau ngecek VGA bekas mining atau ya mungkin VGA yang bermasalah, nanti akan kadap kedip gitu ya di ininya, disininya disini mungkin kita akan pencet skip saja ya kan nah itu adalah misalnya kalian stress testnya gitu ya, kalian misalnya melakukan di misalnya di dalam jangka waktu misalnya 2 menit ya, jangan terlalu lama, kalau misalnya terlalu lama ya itu juga bisa merusak juga karena ini adalah mengetes VGA itu sampai 100% kan, kalau misalnya terus-terusan ya takutnya rusak juga gitu VGA-nya gitu ya jadi disini kalau misalnya ya, biasanya yang artefak itu biasanya baru dijalanin juga udah kelihatan gitu dari blink-blinknya, cuman kalau misalnya ada salah-salah gitu ya, silahkan aja koreksi di komen bawah ya kan dan kalau misalnya baru di awal-awal itu langsung udah ada kayak, ya kayak missing texture ya, kalau di game ya jadi ada warna pink gitu, biru gitu ya, pokoknya warna-warna cerah, hijau gitu ya dan ini nggak ada berarti ya mungkin VGA saya masih normal ya, dan ya ngapain juga gitu ya, saya udah jarang banget gitu main game dan disini kalau misalnya kalian mau ngetes yang berdasarkan waktu gitu ya, berdasarkan waktu contohnya adalah misalnya disini saya presetnya 720p ya, atau mungkin 1366x720 ya, disini kita akan ghost aja langsung dan saran saya sebelum kalian melakukan tes ini gitu ya, GPU stress test gitu ya jadi saya saranin kalian menggunakan kipas gitu ya, kipas dari bawah laptop atau mungkin dari belakang laptop gitu ya pokoknya kipas gitu ya, jadi biar nggak terlalu panas juga, karena kalau terlalu panas, itu bakal rusak juga ya dan jangan terlalu lama menurut saya sih ya, cuman kalau misalnya kalian mau didiemin 2 hari juga silahkan gitu ya itu barang kalian juga gitu, pokoknya saya dan ya, kayaknya cukup segitu doang untuk video tutorialnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, seperti biasa nama saya RedaTura Berkasyat, dan thanks for watching, bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton